Dianggap sebagai gunung berapi paling aktif di muka bumi, Gunung Etna menjadi latar sehari-hari warga Sicilia di Italia. Namun beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jumat 11 Februari 2022, Gunung Etna baru saja meletus hebat hingga menghasilkan badai vulkanik yang cukup besar. Meskipun dianggap gunung berapi yang paling aktif, namun Gunung Etna kerap dijadikan sebagai lokasi liburan favorit wisatawan. Dikutip dari Tribun Travel.com melalui Travel Plus Leisure, Gunung Etna dikabarkan sudah berkali-kali meletus sejak satu tahun kebelakang. Menurut catatan, gunung setinggi 3.330 meter tersebut sebelumnya juga sempat meletus hebat pada tahun 1992. Beruntung saat kejadian, masih belum ada satupun korban yang dilaporkan hingga saat ini. Meski demikian, foto-foto dramatis akibat letusan Gunung Etna sudah beredar luas di media sosial. Dalam foto tersebut, nampak begitu jelas bijaran badai vulkaniknya hampir menerangi seluruh langit malam yang gelap. Tak hanya itu, aliran lavanya juga mengalir turun dari atas dan dapat dilihat dari dekat Catania, Italia. Sebelumnya, pada Februari 2021 lalu, Gunung Etna sempat mengeluarkan bijaran lava setinggi 3.200 kaki di satu titik. Meski begitu, masih banyak wisatawan yang tertarik terhadap Gunung Etna. Hal ini lantaran wisatawan yang hendak berlibur ke Italia dapat menggunakan kereta gantung di Gunung Etna sambil mendaki di beberapa jalur. Selain itu, di sekitar kawasan Gunung Etna juga terdapat fasilitas mewah serta tempat pembuatan anggur kelas atas. Sedangkan bagi wisatawan lainnya yang tidak dapat melihat langsung pemandangan Gunung Etna dapat berkunjung ke sekitar kawasan Laut Lonia. Di Laut Lonia, wisatawan akan disuguhkan pemandangan Gunung Etna dari kejauhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!